Kepolisian Resor Jang Lebong Sabtu Siang 3 April 2021 berhasil menemukan ladang ganja seluas 1,4 hektare di Dusun Bandar Agung, Desa Lubuk Alay, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Pohon ganja tersebut ditanam oleh seorang guru sekolah dasar berstatus PNS berinisial BH berusia 54 tahun. Untuk mengelabui petugas, tanaman ganja ditumpang sarikan dengan tanaman cabai miliknya. Saat mengerbekan, petugas berhasil menemukan 400 batang tanaman ganja berusia hitungan bulan bahkan ada yang sudah berumur 1 tahun lebih. Di TKP, ladang ganja, ya di sini ladang ganjanya ini ditumpang sarikan dengan pohon cabai. Pohon cabai ada sekitar 400 batang, ya di seperti ini. Ini adalah pohon ganja, pohon ganja kemudian untuk mengelabui mereka di pohon ganja. Kapolres Terjang Lebong AKBP Puji Praidno mengatakan pengungkapan kasus ladang ganja tersebut berawal dari informasi dari masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, personil Polsek Sindang Dataran yang dipimpin oleh Kapolsek Sindang Dataran, Ibda Henki Noprianto, langsung menuju ke TKP. Selain mengamankan 400 batang ganja serta terduga pelaku, petugas juga mengamankan ganja kering siap edar seberat lebih kurang 5 kg, kemudian timbangan dan sepucuk senapang angin. Untuk kepentingan penyidikan, saat ini terduga pelaku dibawa ke Mapolres, Rejang Lebong. Kemudian untuk Terima kasih telah menonton!